Intro Mahatva Media Indonesia Bogor viral di media sosial terkait adanya pungutan liar pungli di Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 1 Kelapa Nunggal Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023 Dengan adanya video viral di salah satu akun Instagram, pihak Sekolah SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal menyatakan bahwa peristiwa tersebut hanya kesalahpahaman saja Pasalnya, pihak sekolah dengan salah satu jurnalis telah melakukan mediasi dengan pihak sekolah dengan disaksikan oleh pihak kepolisian sektor Kelapa Nunggal Di SMP Kelaku Kelapa Nunggal bahwa tidak terjadi adanya pungli dalam penerimaan PPDP Yang beredar itu sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman antara pihak media dengan panitia ya mungkin Dan itu pun sebenarnya sudah kita adakan mediasi dan sudah saling memaafkan Baik, kami tadi sudah melakukan mediasi ya dengan pihak-pihak yang ada di dalam video itu ya Yang terkait di dalam video itu Intinya sih disini sudah diklarifikasi Tidak benar seperti halnya yang beredar di video tersebut ya Semua pihak sudah saling mengklarifikasi dengan beredarnya video tersebut ya tidak benar ya Harapannya Pak kedepannya seperti apa Pak? Harapannya yang pertama ya kita dari masyarakat jangan terlalu gampang ya Untuk memberitakan hal-hal yang belum tentu kebenarannya Kemudian dari pihak sekolah juga mungkin perlu adanya sosialisasi yang jelas ya tentang teknis PPDP ini Pesan terakhir Pak untuk masyarakat luar? Untuk masyarakat tolong benar-benar memahami ya bahwa berita yang beredar itu harus diklarifikasi dulu Jangan begitu saja percaya dan harus benar-benar di cek kebenarannya Dengan adanya kejadian video viral tersebut Pihak jurnalis dengan sekolah SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal Telah melakukan mediasi dan menyatakan bahwa video viral tersebut Tidak benar dugaan adanya pungutan liar di SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat Mahatva Media Indonesia melaporkan Ya